Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Aulia Fabella Putri Pak Ustadz, saya mau tanya nih Mengapa dan apa alasan Seorang wanita muslim Tentunya Selalu diutamakan Atau diistimewakan oleh Allah SWT Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saudari Aulia Masya Allah Kalau berbicara tentang wanita Sungguh sebelum Islam datang Wanita itu betul-betul Tidak termuliakan Di zamannya Romawi Wanita itu hanya sekedar Kesenangan saja Di zamannya Mesir Wanita itu bisa dipergantikan Dengan sepuas-puasnya Di zamannya Arab Sebelum Islam datang Bahkan Bekas istri dari ayahnya Itu boleh dinikahi oleh anaknya Terkait tentang Kemuliaan wanita Dalam pandangan Islam itu Minimal Ada tiga yang bisa saya sampaikan Yang pertama Kenapa wanita itu demikian diistimewakan Dalam agama Islam ini Dia adalah tiga yang menerima komitmen sebagai bentuk Misakon Golido Bahwa penerima Misakon Golido itu Saudaraku yang pertama para nabi dan para rasul Ketika diikat oleh Allah Dengan satu perjanjian yang agung Untuk menjadi utusannya Maka para nabi dan rasul ini Mendapatkan Satu Misakon Golido Satu perjanjian agung Langsung Dengan Allah SWT Yang kedua Yang mendapatkan Misakon Golido itu Adalah Bani Israel Yang langsung diikat oleh Allah Di Bukit Tursina Bahkan Bukit ini pun diangkat oleh Allah Sebagai bentuk untuk menunjukkan Kalau sampai mereka Kemudian mengingkari terhadap Satu perjanjian agung dengan Allah SWT Dan penerima perjanjian agung yang ketiga Dalam Islam adalah wanita Ya Anda semua Wanita ini Dalam Islam Mendapatkan Satu Misakon Golido Di saat seorang laki-laki Menjabat tangan Wali Perempuan Langsung Allah Yang menyaksikannya Yang kedua Saudaraku Kenapa wanita demikian istimewa Karena wanita ini Pembangun peradaban dunia Karena wanita ini Pembangun Budaya Kita lihat Bagaimana Bahwa Al-Um Hiya Madi Rosatul Ula Bahwa Sungguh wanita ini Yang akan mampu mendidik Membentuk Anak-anak Menjadi generasi terbaik Di zamannya Dan di zaman yang akan datang berikutnya Yang ketiga Saudariku Wanita Demikian istimewa Karena memang Anda ini Perhiasan dunia Dan sekaligus Anda adalah Perhiasan akhirat Perhiasan dunia Disampaikan oleh Rasulullah Ad-dunia mata Wa khairu mata'uha Al-mar'adus Solehah Bahwa sungguh Dunia ini sesungguhnya Hanyalah perhiasan Dan sebaik-baik perhiasan itu adalah Wanita yang solehah Karena itu Anda ini Akan menjadi penghias dunia Bagi semua laki-laki yang ada Anda ini akan menjadi penghias dunia Terhadap kebaikan-kebaikan yang ada Karenanya Berlakulah Sebagai wanita yang solehah tentunya Karenanya Berbahagialah Ketika Anda Menjadi seorang wanita Yang betul-betul istimewa Menurut Islam ini Tunjukkan keistimewaan Anda Dengan menjadi Mar'adus solehah Buat Orang Siapapun Yang ada di dunia ini Wallah'alam biswab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh